Intro Orang denger atau orang tau cerita Jonathan Dari tadi kita udah ngobrol mengenai Halo Doc yang perkembangannya luar biasa pesat Dipercaya banyak sekali Stakeholder kesehatan, investor juga Tapi orang pengen tau Jonathan Sudarta itu pernah gagal gak sih Dalam membangun bisnis Kan ada orang yang bilang bahwa Kalo lu pengen jadi pengusaha Lu gak boleh takut gagal Kalo lu takut gagal mending lu jauh-jauh aja Pengen jadi entrepreneur gitu Lu pernah gagal gak Jo? Di Halo Doc Tahun 2017 ya Jumlah iterasi kami itu 200 kali Iterasi itu berarti perubahan Di Halo Doc ya Saya cerita kegagalan kita dulu nih Saya dulu nih 200 kali itu Berarti 200 kegagalan Karena kita ada perubahan kecil Perubahan kecil Perubahan kecil Untuk sesuatu yang kita perbaikin One of my biggest mistake adalah Waktu itu Saya bilang Guys Saya baru ngomong nih Sama satu CEO asuransi Kita bikin ya Aplikasi kita begini Begini Semuanya mau gak mau nurut kan CEO ngomong nih Boss ngomong Yaudah bikin deh Benar atau salah Yaudah kita bikin deh Hajar Kita spend Tag time yang kita spend itu 6 bulan untuk bangun Launching Gede-gedean You know how many people use it? Two people Dua Bukan 2 juta Bukan 200 ribu Bukan Cuman dua orang Gagal atau berhasil? Ya gagal total Ya kan? Karena market painnya gak ada Karena saya dan CEO Teman saya yang ada Dari asuransi ini Kita sama-sama Falling in love Dengan solusi We do not fall in love With problem And that is the One of the biggest mistake Of every founder Or every CEO In any company In health In technology company Adalah It's so easy for us To fall in love With solution Not falling in love With the problem Terima kasih telah menonton